Halo guys, ketemu lagi dengan aku Rizky. Di depan kita sudah ada HP Redmi A1 atau Redmi A1. Ini adalah HP Special Edition dari Xiaomi dan baru saja dirilis oleh Xiaomi. Kenapa aku bilang HP ini Special Edition? Karena di sini HP Redmi A1 ini dibuat oleh Mi Fans Indonesia. Bisa kita lihat di bagian covernya, di sini di dosbooknya ya, ini adalah rumah adat Indonesia, yaitu rumah adat Toraja. Dan di bawahnya ini adalah kerbau yang khas banget dengan Indonesia. Yap, sebenarnya yang bikin aku tertarik bukan covernya, teman-teman, tapi OS yang digunakan oleh Redmi A1 ini. Karena Redmi A1 ini tidak menggunakan MIUI yang dipakai oleh kebanyakan HP Xiaomi, melainkan Redmi A1 ini menggunakan Android Go Edition. Oke, langsung saja kita buka. Ini cara bukanya agak berbeda. Dan di sini kita sudah disambut Halo Redmi A1. Kita buka lagi. Yap, dan di sini kita akan dapet unitnya. Oke, kita letakkan dulu untuk unitnya. Dan di sini kita lihat dulu apa saja yang akan kita dapetin. Oke, di sini pertama kita akan dapet charger ya guys. Yap, tapi sayangnya di sini dia masih USB micro. Kemudian kita dapet kepala charger dengan 10W. Dan di dalamnya kita juga dapetin free kartu telekomsel dengan kuota 8GB plus 3GB. Kemudian kita juga dapetin kartu ucapan terima kasih dari Xiaomi. Dan ini adalah unit Redmi A1-nya. Di bagian depan di sini ada selling point-nya. Yang pertama yaitu 8MP AI dual camera. Kemudian ada 5000 mAh baterai. Dan di sini dia pakai layar 6,52 inch HD plus display. Dan dia pakai prosesor Mediatek Helio A22. Yap, langsung saja di sini kita buka HP-nya guys. Oh iya, HP ini dibanderol dengan harga yang cukup murah guys. Rp1.199.000 untuk yang varian RAM 2 32GB. Dan Rp1.299.000 untuk yang varian 3 32GB. Dan di sini aku ambil yang varian 3 32GB. Yang warna light blue. Oke, sembari kita menunggu HP-nya nyala. Kita lihat dulu untuk desain Redmi A1 ini. Di bagian belakang HP ini menggunakan bahan plastik. Dan di sini dia memiliki tekstur kasar seperti kulit jeruk. Oh iya, saat saya ketuk di sini juga solid. Tidak terasa kopong. Dan yang aku suka ini adalah di bagian kameranya. Ini dia untuk lingkaran kameranya. Mirip-mirip seperti HP Mi 11 Lite ya. Kalau teman-teman ingat. Dia lengkungannya mirip banget tapi nggak sama ya. Oke, di bagian bawah di sini ada jack audio. Kemudian ada jack untuk charger. Dan ada mikrofon. Di bagian samping kanan di sini ada tombol power dan tombol volume. Dan di bagian atas di sini ada speaker. Di bagian sampingnya di sini cuma ada SIM tray ejector aja guys. Yap, ini uniknya. Dia untuk speaker-nya itu berada di atas ya. Di bawah nggak ada speaker sama sekali. Oke, HP-nya ini udah nyala. Dan langsung aja kita setup. Oke, kita udah masuk ke menu HP-nya. Dan seperti ini untuk tampilan Android Go. Dan ini adalah salah satu alasan kenapa aku tertarik untuk ngebeli si HP Redmi A1 ini. Yap, pertama kita lihat dulu di bagian tentang ponselnya ya. Dia harusnya udah menggunakan Android 12 sih. Oke, kita masuk di tentang ponsel. Kemudian kita masuk di... Bentar, mana ya? Oke, versi Android. Yap, di sini untuk versi Android dia udah menggunakan Android 12 Go Edition. Nah, nanti akan kita lihat kira-kira perbedaannya apa aja sih Go Edition dengan Android 12 lainnya. Oke, untuk tampilan ini mirip banget dengan Google Pixel. Dan di sini minim banget ada bloatware. Masih ada beberapa sih. Di sini ada Netflix, kemudian ada LinkedIn juga. Tapi ini bisa kita hapus guys. Oke, kita coba lihat untuk recent apps-nya. Dia seperti ini. Oke, cukup menarik. Dan kita lihat untuk kameranya. Oh, ternyata dia masih menggunakan kamera miliknya Xiaomi. Di sini ada mode video. Di mana untuk mode videonya ini maksimal kita cuma bisa ngerekam di 1080 dengan 30 fps. Ada mode foto, kemudian ada mode potret. Dan di sini di mode lainnya, dia ada video pendek. Kemudian ada selang waktu. Dan di sini ada ubah. Oh, ternyata cuma untuk ngedit aja. Simple banget. Memang secara fitur untuk Android Go ini lebih sedikit jika dibanding dengan MIUI. Di mana MIUI punya banyak banget fitur. Cuma kelemahannya MIUI itu dia performanya berat. Dan di MIUI itu masih sering banget terjadi bug. Oke guys, di video kali ini kita unboxing aja terlebih dahulu. Dan nanti akan kita tes gimana untuk performa Android Go yang ada di Redmi A1 ini. Dan nanti kita juga akan coba untuk compare dengan MIUI yang ada di Redmi Note 10s saya. Oke, like video ini kalau kalian suka. Dislike aja kalau tidak suka. Dan aku Rizky, sampai jumpa di video berikutnya.